Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. How are you students? Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5B? Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa sholat. Now we meet again in English lesson. Sekarang kita bertemu lagi dalam bahasa Inggris. In this semester, we still study with our little cat, Mew. Dalam semester 1 ini, kita masih belajar dengan kucing kecil yang lucu, yaitu Mew. And also with Amir, Dimas, Dinda, and Aisyah. Dan juga Amir, Dimas, Dinda, dan Aisyah. Now, look at the picture. Sekarang lihat gambar ya. There are Dimas and Alfonso. Ada Dimas dan Alfonso. Let's practice the dialogue. Ayo latihan dialogue-nya ya. Please repeat it again after me. Kalian ulangi setelah bu guru. Hai, Dimas. Good. Hai, Alfonso. How are you? Hai, Alfonso. Bagaimana kabarmu? This is for you, Dimas. I pick it in my own garden. Ini untukmu, Dimas. Saya memetiknya sendiri dari kebunku. Thank you. What a sweet cherry. Terima kasih. Cherry manis. Baik. Kalian sudah mengulanginya dengan sangat baik. Nah, from the dialogue. Dari dialogue tersebut, Dimas mengatakan sweet cherry. Dimas mengatakan cherry manis. Nah, sweet is a part of taste. Sweet, itu adalah bagian dari rasa. Salah satu jenis rasa. Now, let's practice what variants of taste. Sekarang ayo berlatih. Ada macam-macam rasa apa saja dalam bahasa Inggris. Please repeat it again after me. Ulangi lagi ya setelah bu Eva. Sweet, good. Salty, good. Sour, excellent. Bitter, good. Artinya, sweet, manis. Salty, ada yang tahu salty? Salty, benar. Salty, asin. Sour, what is sour? Apa artinya? Benar, kecut. Bitter. Hmm, bitter is pahit. That's very nice. Now, let's practice about variants of food with the taste. Sekarang mari kita belajar tentang bermacam-macam makanan dengan rasanya. Please repeat it again after me. Masih ulang kembali, tirukan kembali setelah bu Eva. Sweet sugar, excellent. Sweet sugar, excellent. Sweet honey, excellent. Sweet candy, very good. Sweet ice cream, very nice. Now, with the sour taste. Sekarang dengan rasa pahit. Sour, kedondong. Please repeat it again after me. Sour, kedondong. Good. Sour, tamarin. Good. Artinya, sour, kedondong. Kedondong rasanya kecut. Tamarin, asam jawa juga rasanya kecut. And then with the salty taste. Dengan rasa asin. Salty cheese. Good. Repeat it again. Salty fish. Excellent. Salty cheese artinya keju asin. Salty fish. Ikan asin. And then now with bitter taste. Sekarang dengan rasa pahit. Please repeat it again after me. Ulangi lagi ya. Tirukan terus supaya kalian terbiasa. Bitter coffee. Kopi, pahit. Bitter cold. Excellent. Pare, rasanya pahit. Bitter medicine. Good. Obat-obatan rasanya pahit. Now, student, before we are practice, are you understand? With the lesson today, kamu sudah paham dengan pelajaran pada hari ini? Yeay, alhamdulillah. Luar biasa. Kalian semuanya pasti sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Now, let's do practice. Sekarang, mari kita latihan. Please open your English book page 6. Buka buku kalian halaman 6. Look at the picture. Dimas is in the market. Dimas ada, berada, sedang berada di pasar. There are a lot of foods for sale. Ada banyak makanan yang dijual. Ada belimbing, jeruk, anggur, durian, dan juga lain-lainnya. Sebutkan buah-buahan dan juga rasanya berdasarkan dari nomor masing-masing buah tersebut. Kemudian tulislah dalam buku kalian pada halaman 7. Number 1 is for example. Nomor 1 sebagai contoh. Lihat kembali pada gambar. Number 1 is sour star fruit. Nomor 1 ini adalah gambar belimbing buluh. Rasanya kecut. Maka kalian tulis pada halaman 7. Nomor 1 sour star fruit. Jika kalian sudah menuliskan kalimatnya di masing-masing nomor, maka tulislah bendanya dan apa rasanya. Number 1 is for example. Nomor 1 sebagai contoh. Nomor 1, belimbing buluh. Taste sour. Dari jawaban kalian di atas. Tulis kembali di dalam tabel di bawahnya. Are you understand? Good. And then open page 8. Please look at the picture. Ask with how is blah, blah, blah. Blah, blah, blah. You mention any kind of foods. It's up to you. And answer the taste. For example, how is ice cream? Nah, contohnya kalimat pertanyaannya. How is ice cream? Bagaimana sih rasanya ice cream? Jawabannya, it is sweet. Rasanya manis. Make a list on the table page 8. Fill the column with your family name. Di kolom nama, kalian isi dengan nama-nama keluarga kalian. Misalnya, Aisyah, mungkin adik kalian. Ada father, bisa ayah kalian. Mother, ibu kalian. Dan seterusnya. Lalu, kemudian, on the column things, di kolom bendanya, kalian sebutkan. Benda yang kalian tanyakan rasanya. For example, name Aisyah, things ice cream. Kamu bertanya pada Aisyah tadi. How is ice cream? Maka, kemudian Aisyah menjawab. It is sweet. Dan jawaban dari anggota keluargamu, kamu tulis di dalam kolom taste. Seperti contoh. Are you understand? Insya Allah. You are the best. Please, do your best. Lakukan yang terbaik untuk kalian semuanya. Jangan lupa, jangan patah semangat. Tetap belajar dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.